Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Sampai jumpa lagi, selamat jumpa lagi di channel personal Emil Fahmiah Dimana di channel ini kita mengkomitmenkan diri kita ya untuk setiap hari belajar hal baru Agar kita semakin improve dan kita semakin bisa menunaikan tanggung jawab kita Untuk memanusiakan manusia di bumi manusia tercinta kita ini Nah, untuk pertemuan kali ini Gimana nih ya, kalau misalkan kita bahas tentang pahala berkurban tanpa berkurban Gimana cuy caranya? Ada loh gitu Oke, ini kenapa bikin video ini ya, jadi sebelumnya gini Ada yang nanya nih ya, karena sekarang ini lagi bulan Zulhijjah Awal Zulhijjah dan ada yang bertanya Karena emang lagi momentumnya itu lada Mil, gue sedih nih, kagak bisa berkurban nih, gimana ya gitu Wah, jelep banget itu, personally buat gue itu jelep banget Kenapa? Karena memang ada tahun-tahun dimana gue bisa sangat lancar berkurban Ada tahun-tahun dimana memang tidak beruntung Sehingga tidak bisa berkurban di tahun itu Nah, mengingat hal itu dulu memang ini pengalaman pribadi Pain point pribadi pernah meriset juga Sehingga disini mulai menemukan bahwa Sebenarnya ada loh solusi untuk berkurban tanpa harus berkurban Namun memang ini hanya berlaku Untuk teman-teman yang sedang tidak beruntung di tahun ini Karena memang tidak bisa berkurban ya Entah karena ada satu dan lain hal Dimana kurban itu sendiri itu apa ya Nah, sebelum kita memang meninjau lebih lanjut Gimana sih caranya kita dapat pahala kurban tanpa kita harus berkurban di suatu tahun itu ya Jadi, gini teman-teman Buat teman-teman muslim ataupun emang muslim yang melihat ini adalah Definisi kurban dulu Kurban itu tuh jadi nyembleh hewan tertentu Pada hari Raya Idul Adha atau hari Raya Tashrik Hari Tashrik itu ya Idul Adha itu 10 Zulhijjah Kalau di Indonesia berarti ya di hari Kamis tahun ini ya Tahun ini itu harusnya itu akan jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni ya Hari Kamis di 29 Juni 2023 Nah, dimana hari Tashrik itu berarti Jumat Sabtu Minggunya Itu adalah hari-hari penyemblehan hewan juga Artinya memang pada dasarnya Idul Adha ini adalah Party days for every muslim Jadi, gimana caranya orang Islam tuh bisa makan daging Buat dirinya, buat keluarganya, buat kerabatnya Dan buat orang-orang yang tidak beruntung Jadi, memang tujuan kurban ini tuh adalah untuk party-party lah ya Kalau kita lihat dari sebenarnya duniawi Sedangkan, kalau kita lihat dari sudut pandang agama sendiri Dari sudut pandang bir atau ketahatan Ini memang adalah supaya kita meneladani Nabi kita Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail Dalam beberapa riwayat, memang ada yang menyebutkan Nabi Ishak ya Cuma kalau di Indonesia, mayoritas ulama mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang memang menjadi landasan Kenapa kurban ini perlu dilakukan Jadi, memang kurban ini sendiri punya banyak keutama dan manfaat ya Bagi diri sendiri atau masyarakat Cuma kadang-kadang orang tuh banyak yang takut Karena kurban ini hukumnya sunnah muakat Bahkan ada yang mewajibkan Dari empat imam ulama mazhab sunni Jadi, empat itu tuh mewajib Empat itu, tiganya itu menyatakan bahwa kurban itu sunnah muakat Amat dianjurkan bagi yang mampu Dan satu mewajibkan, yaitu ulama Abu Hanifah Jadi, bagi yang mengikuti mazhab Hanafi ya Terutama di daerah-daerah Islam-Islam yang ada di daerah Eropa Itu hukumnya kurban itu wajib buat mereka Nah, buat kita yang tinggal di South East Asia Di Indonesia Yang umumnya mayoritas mengikuti mazhab Shafi'i ya Kurban ini sunnah muakat Tidak wajib ya Terus, gimana dong Kalau misalnya kita belum mampu berkurban Dan prinsip yang pertama tentunya Tidak bersedih ya Latazan ya Allah selalu bersama kita teman-teman Jadi, jangan merasa ketinggalan Karena apa ya Memang kurban ini tidak wajib bagi kita Yang berbahasa Shafi'i Walaupun memang itu sangat dianjurkan Nah, kenapa kita jangan bersedih? Karena memang gini Allah itu memang menaik turunkan kita semua Hidup ini seperti grafik sinas-kosines ya Yang sedikit dinormalkan dengan persamaan foyer Nah, dari sana artinya apa? Kita tidak selalu selamanya mulus cuy gitu Kalau kita hidup selamanya itu mulus Itu artinya hidupnya direkayasa Atau hidup di surga gitu Hidup naik turun Tentunya akan ada waktu-waktu Dimana kita tidak punya kesempatan untuk berkurban Yang kedua Memang kita jangan sampai juga harus berhutang Karena gini teman-teman Dulu memang ada ya beberapa pendapat Walaupun memang bukan pendapat mayoritas Yang mengatakan bahwa Saking wajibnya kurban Bahkan kalau perlu berhutang untuk berkurban Berhutanglah gitu Namun ternyata gini Membayar hutang Atau membayar kebutuhan Yang memang telah menjadi wajib Seperti nafkah kita Kalau kita tidak makan itu mati Itu adalah wajib hukumnya Sedangkan kurban Kurban Walaupun salah satu sunnah yang paling kuat Tetap derajatnya di bawah wajib Nah artinya Kalau memang kita melakukan sesuatu Yang mendahulukan yang sunnah Daripada yang wajib Ada yang salah itu Dengan prioritas kita dalam beribadah Dimana ini harusnya kita sebagai muslim Tidak melakukan itu Artinya jangan sampai berhutang ya teman-teman Karena berhutang itu Kita menambah kewajiban Padahal kurban itu sebenarnya Masih kalah dengan itu Dimana kurban itu sesuatu yang sunnah mu'aka Jadi kalau memang teman-teman punya kelebihan case aja Kalau kelebihan current asset Sunnah mu'aka kan belum tentu bisa dicairin ya Cuma kalau misalnya teman-teman ada kelebihan cash Maka lakukanlah kurban itu Karena tiga dari ulama masyarakat Salah satu sunnah mu'aka paling kuat Yang dari ulama Abu Hanifah Mengatakan ini wajib Nah Kalau memang misalnya kita tidak bisa Benar-benar tidak beruntung ya Tidak punya kesempatan secara uang Waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain Kita bisa teman-teman Cari cara yang lebih murah Namun ini ingat ya Hanya berlaku untuk teman-teman Yang sedang tidak beruntung nih tahun ini Atau di tahun-tahun ke depannya Jadi kita bisa melakukan amalan Yang pahalanya setara kurban coy Nah Apa aja tuh Amalan-amalan yang pahalanya setara kurban Disini ada tiga ya Mari kita coba bedah satu-satu Yang pertama Apabila kita menyegerakan datang ke masjid Untuk sholat jumat Terutama ketika Di awal-awal Zulhijjah nih teman-teman Jadi Ketika kita menyegerakan diri Untuk datang ke masjid Apalagi di awal-awal Zulhijjah ini Itu tuh Allah akan menyanyikan kita Pahala kurban Yang setara dengan kurban Contohnya itu apa Kayak Itu ada hadisnya Hadis Sohih Kalau gak salah Dari Sorry gue lupa riwayatnya Nanti tolong koreksi Ilmu hadis gue Emang gak gitu bagus Jadi gini Apabila seseorang muslim itu Datang Di gelombang pertama Untuk sholat jumat Maka malaikat akan mencetatkannya Pahala yang setara Dengan berkurban sekor unta Apabila dia masuk ke dalam gelombang yang kedua Maka malaikat akan mencetatkan Dia berkurban Kama kurbanu bakoroh Seperti kurban sekor sapi Apabila dia masuk ke dalam gelombang yang ketiga Untuk datang ke masjid Di sholat jumat Maka dia akan Dicatatkan oleh malaikat Seperti orang yang berkurban Seekor kambing Apabila dia datang Di gelombang yang keempat Nah dia itu Maka akan dihitung Sebagai Orang yang Berkurban ayam Apabila dia datang Di gelombang yang terakhir Sebelum khotip naik mimbar Maka dia akan Dikatakan Dicatatkan oleh malaikat Di hari jumat itu Seperti orang yang berkurban Sebutir telur Nah Apabila dia datang Setelah khotip naik mimbar Maka tidak akan Dicatatkan pahala berkurban Namun akan tetap Dicatatkan Pahala Telah menunaikan Sholat jumat Karena saat itu Malaikat sudah tidak Mencatat lagi Melainkan telah Berzikir Bersikir bersama Orang-orang yang Sholat jumat Seperti itu Nah kurang lebih Hadisnya seperti itu ya Jadi Kalau memang teman-teman ini Memang bisa banget nih Menyegerakan Kalau bisa di soft paling depan Datang ke masjid Bersolat jumat Maka teman-teman bisa Dapat pahala Kayak kurban Sekurunta Namun Ini tetap tidak Menggugurkan pahala Apa ya Kewajiban berkurbannya Atau Kesunah Muakatannya Dari si kurban ini ya Teman-teman ya Dari keutamaannya Jadi teman-teman tetap Kalau bisa ya berkurban Kalau tidak bisa Teman-teman bisa melakukan ini Agar tetap dapat Pahala kurban Yang berikutnya Buat puasa Tiga hari setiap bulan Khusus bulan ini Baiknya teman-teman Jangan puasa di tanggal 13 ya Kalau bisa geser sedikit 14, 15, 16 lah gitu ya Karena kan itu Haritas syrik Harem coba puasa gitu Nah Jadi Hadisnya ini Kurang lebih Seperti apa ya Ini Ini juga kurang lebih Hadisnya itu Bunyinya gini lah Barang siapa yang berpuasa Di setiap bulannya Secara rutin Minimal tiga hari Maka dia akan mendapatkan Pahala yang setara Seperti berkurban Nah Perihal puasanya itu kapan Ini terbagi menjadi Dua pendapat Besar ya Pendapat yang pertama Memang bilang Kalau puasanya itu Paling Yang paling Dekat di Indonesia Dari mazhab Shafi'iyah dan Malikiyah Jadi mazhab di Southeast Asia ini Dan mazhab di Daerah Di daerah Islam Di Afrika Nah Kita tuh memang mengatakan bahwa Ya Di Ayamulbit gitu ya Jadi di tengah-tengah bulan Itu kan pahalnya Sama seperti berkurban Nah Yang kedua Kalau misalnya dari UAA mazhab-mazhab yang ada Di timur tengah Dari Hanabilah Dan dari mazhab Islam Yang ada di Eropa Dari Hanafi'ah Memang disitu mengatakan bahwa Kurban itu yang Berpuasa tiga hari ini Bebas Diutamakan Senin Kamis Atau mungkin malah Gak ada hari rutinnya Jadi yang penting tiga hari aja Di bulan itu gitu kan Itu pahalanya setara kurban Kurang lebih seperti itu ya Dua yang ini Ada yang ketiga Yaitu berinfak dengan Niat ikhlas Cuma sayangnya Udah ilmu hadis gue juga Emang gak seberapa Ketika gue mencoba Membaca beberapa Referensi kitabnya Gue Setelah mengkaji beberapa Hadis yang gue baca Sayangnya gue gak bisa Mengistimbatkan hukum Berinfak dengan Niat ikhlas ini Setara dengan kurban ya Dan karena gue gak berani Mungkin kalau teman-teman Yang tertarik dengan Poin yang ketiga Lebih baik ditanyakan Ke ustadz yang masing-masing Atau ke ulama Yang memang Ulamanya Lumayan ini ya Tinggi ya Keilmuannya ya Karena Ini susah nih Buat mengistimbatkan hukumnya Kalau yang nomor satu Dan nomor dua Sepertinya ini Masih bisa masuk nih ya Gitu kan Dari penjelasan-penjelasan Ulama yang ada Nah Terus jadi harapannya apa nih ya Setelah kita tahu ini semua Jadi yang pertama tuh Kalau Allah gak sih kita Kemampuan dan ikhlasan Gak usah tunggu Kurban langsung co Gitu kan Karena ya itu emang Udah perintah gitu Selain itu taat Buat parti Kapan lagi makan daging Enak gak sih gitu kan Barang-barang lagi kan Sedunia orang Islam gitu kan Makan daging Parti-parti Sekaligus Ketaatan Jarang-jarang kan Ada ibadah sekalian Parti-parti gitu kan Jadi utamakan lah ini kurban ya Yang berikutnya adalah Kalau memang setahun ini Tidak ada keberuntungan Untuk bisa berkurban itu Maka lakukanlah amalan-amalan Yang pahalanya setara kurban ini Jika kita masih belum mampu Yaitu yang tiga tadi ya Cuma Mungkin dua tadi Kalau yang bisa gue Pernah menjawabkan penjelasannya nih Yaitu Kayaknya emang datang Sholat Jumat lebih awal Dan berpuasa tiga hari Di bulan Suatu bulan Terutama di bulan Julijjah ini ya Nah Semoga Dari sedikit sharing knowledge ini Allah subhanahu wa ta'ala Buat teman-teman kita Buat kita semua yang muslim dan beriman Menerima amal ibadah kita Dan ngasih pahala ke kita Yang tentunya Berlipat ganda ya Teman-teman semua ya Mungkin Itu aja kali ya Kalau dari Video kali ini Thank you banget Sudah menyimak sampai Di menit yang ini Sampai ketemu di video Berikutnya Dan jangan pernah Lupakan atas mimpi kita Untuk selalu Memanusiakan manusia Di bumi manusia ini guys Thank you semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax